Saudara saksi mengatakan bahwa berdasarkan citra satelit tidak ada lubang tambang. Tapi citra satelit itu dibuat Maret 2020. Waktu saudara dipiksa adalah tahun 2022. Dalam tempoh dua tahun, mungkin enggak ada lubang-lubang tambang baru yang dibuat? Jadi pertanyaannya itu apakah, ya tadi 2020, apakah berita 2 di 2020? Sampai lah, tidak ada, tidak ada, tidak ada, padahal saudara saksi mengatakan untuk wilayah Kalkin saja, itu ada 300 lebih izin tambang, apakah dalam dua tahun mereka yang memiliki izin tambang tidak mengali lagi? Ini berdasarkan peta yang saya kasih ya, di lokasi tersebut, jadi di Kalkin ini kan ada, eh di pertambangan itu ada... Siap 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 Tidak 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 menjelaskan di persediaan ini, pertama saudara mengambil data dari SDM, data tambang. Tidak 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 Data SD. Yang dari SDM Provinsi. Iya, SDM Provinsi. Data lokasi IKN. Data lokasi IKN. Oke. Dari data lokasi IKN itu, apakah ada proyek-proyek tambang di sini? Izin tambang di sini. Ada? Ada. Dia ramai saja. Saya sumber data-nya waktu itu cuma dikasih dari IKN. Yang sebetulnya tadi, saya ramai saja yang ada tambang itu. BPU sama Kota Ikatan Negara. BPU sama Kota Ikatan Negara. Kutai. Penajam Pasir Utara. Iya, saya ingat saya di Pekatul Penajam Pasir Utara sama itu. Kota Ikatan Negara. Terus, wilayah Kecamatan Lawakulu, Kutai Katarka ada juga? Kutai Katarka ada juga? Iya. Ada? Ada tambang di situ? Ada. Terus di Kecamatan Teluk Balik Ada? Teluk Balik Balik Papan Taran? Tidak. Pekerjaan. Kecamatan Teluk Balik Balik Papan Taran? Tidak ada. Tidak ada? Tidak ada. Tidak ada atau tidak tahu? Tidak tahu. Tidak tahu. Itu data SDM ya? Dari RDP, Komisi 4 dengan Menteri Lingkungan Hidup. Ya, ini... Tidak ada. Tidak ada. Ada RDP Antara komisi 1 dengan lantian yang kepengen. Tidak ada. Kut tidak tahu. Menteri Lingkungan Hidup. Tidak ada. Tidak ada. Itu jangan bisa. Itu jangan bisa. Tidak ada dulu. Strategi nanya gini saya. Saya mau nyanyi di dulu. Tidak ada. Tidak ada informasi Menteri Lingkungan Hidup rapat dengan Teper. Tidak ada dengar? Soalnya saksi tau gak Bahwa ada data 29.000 hektare lubang tambang Di kawasan ikan itu Pernah dengar? Tidak pernah dengar Soalnya pernah dengar gak ada 145 149 lubang tambang dari Jaringan aplikasi tambang Indonesia Datang Tidak pernah dengar Tadi saksi sudah jelaskan Bahwa Setiap penambang itu Pasti ada lubang-lubang tambang Yang dilakukan Oleh penambang itu Tidak pasti Esplorasinya Maksudnya setiap Tambang-tambang yang sudah ada eksplorasi Itu pasti meninggalkan bekas-bekas lubang-lubang tambang Tidak mesti pak Tidak mesti Tergantung dari Banyak faktor Secara teknik Faktornya apa? Volume Volume yang diambil itu bisa menuntutin Kalau misalkan gali gunung kan bisa tepuk-tepuk semua Volume batu bara mas? Volume batuan sama batu bara Besarnya itu ya? Iya Saudara saksi Pernah dengar gak bahwa Ada lubang-lubang tambang Yang luasnya kurang lebih Jumuh hektare Satu lubang itu Pernah dengar itu? Tidak jelas Pertanyaan gak jelas Maksud saya bahwa Lubang-lubang tambang itu Variannya berapanya? Luasnya? Terlalu variatif Ada 0,2 hektare Satu hektare Luasnya? Tidak tau pak Tidak tau Ada 2 hektare gak? Ya tidak bisa spesifik gitu Tidak yang sudah tau Yang sudah tau Berapa paling luas? Tidak apa Artinya Lubang-lubang tambang itu ada ya? Ada Terima kasih yang mulia Izin lanjutkan yang mulia Saudara saksi Saudara saksi Bertugas di Sebagai Inspektor tambang Tentunya saudara saksi Seperti tadi Sampaikan Sudah 6 tahun Dengan Tugas sekarang ini Saudara saksi Pernah ditugaskan Untuk memeriksa Lokasi yang mengandung B3 B3 itu Bahan-bahannya Oke Jadi Saudara saksi Sudah 6 tahun Di bidang Sebutnya Dan Saudara saksi Sudah Sangat Paham dengan Tugas-tugas itu Saya pikir Nelisa Cikup ya Yang mulia Merajutkan pertanyaan Saudara saksi Saya ingat di BAP ini adalah Penyakitannya Kimia Apakah saudara saksi Bisa Atau dapat Membedakan Limbah Scrap Atau dengan Tambang Scrap Makanan Scrap Dan Tambang Scrap Ini apa Maksudnya Limbah Limbah Karena Lembah Ada dari Scrap Tambang Apakah saudara saksi Karena Menjadikan Ini adalah Kimia Maka saya Tanyakan Apakah saudara saksi Dapat Membedakan Antara Limbah Scrap Sama Limbah Tambang Tidak Tahu enggak istilah Tahu enggak istilah Jadi Ini Karena saya Tanyakan Yang mulia Karena Saya ingat Kimia Sarjani Kimia Itu Soal Limbah Itu Mestinya Sudah di luar Kepala Akhirnya Betul Oke Ada gak tahu Saudara saksi Tadi juga Bercerita Di sana Di Kalimantan Timur Menemukan Banyak Lubang-lubang Meskipun Itu tidak Di Ring 1 Di KM Itu menurut Saksi Pertanyaan saya adalah Kira-kira GPS Atau Kejauhan Berapa meter Atau berapa kilo Dari Ring 2 Ada Sudah dari Pemutuhan Jabero Ada Ring 1 Mau Ring 2 Berapa Kira-kira Yang Saudara Tahu Saya Pertama Tidak Mengenal Istilah Ring 1 Semula Oke Kalau tidak Kenal Dari Rencana Pusat Protes Pusat Pemerintahan Pusat Pemerintahan Kalau jarak Pastinya Sampai Itu Tidak Karena modelnya Kalau secara visual Tidak beraturan Tidak beraturan Misalkan Kalau misalkan Istilah Ring 2 Buffernya Harus Harus Sama Itu Enggak Jadi Mautara Selatan Barat Itu Tidak Beraturan Tidak Beraturan Itu Menurut Pengamatan Saudara Atau Menurut GPS Atau Tadi Peta Peta Saudara Sebagai Inspektur Tentu Laporan Saudara Ditunggu Di pusat Apakah Laporan Itu Berbasis Dari Peta Google Port Yang Tadi Saudara Atau Memang Saudara Sebagai Inspektur Menyuruh Atau Mungkin Datang Langsung Kepada Wilayah Yang Memang Sudah Laporkan Ketika Anda Diminta Untuk Melaporkan Pusat Karena Saudara Ada Di Daerah Pelapuran Pusat Dalam Langkah Apa Tentu Dalam Lapor Evaluasi Dalam Laporan Mungkin Teri Bulan Mungkin Mudah Tahunan Tentu Kondisi Disitu Pasti Saudara Sebagai Aparatur Menjalian Di Daerah Dan Pusat Tentu Pasti Diminta Itu Di lokasi Yang Saudara Bawai Kalimantan Ibu Itu Sifatnya Tambahan Bisa 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 Tidak Apakah Saudara Sebagai Inspektur Jadi Kalau Merasa Itu Mungkin Agak Ini Merasa Selagi Inspektur Yakin Kalau Melaporkan Berdasarkan PETA Bukan Berdasarkan Pemlihatan Kalau PETA Ini Sering Saya Verifikasi PETA Sering Saya Verifikasi Berapa Bulan Berapa Tahun Verifikasi Dari Kondisi Secara Visual Oh Ini Ada Lubang Teman Ada Aplikasi Di Smartphone Itu Ya Sudah Seperti GPS Aku Melihat Lubang Di Sama Persis Itu Asumsi Apa Fakta Fakta Jadi Melihat Google Port Atau Tadi Melihat PETA PETA Berarti Ada Contoh Itu Anda Yakin Itu Sama Dengan Fakta Satu Satu Lagi Indikator Apakah Sodara Dapat Melaporkan Pusatanya Itu Tidak Ada Tertambang Yang Ada Di Bila Sodara Selain Melihat Tadi Yang PETA Dari Satri Tadi Inseksi Inseksi Apakah Sodara Pernah Ke IKN Kebetulan Di IKN Tidak Ada Kegiatan Tambang Oke Kalau Gitu Terima Kasih Dan Saya Kembalikan Bismillah Bismillahirrahmanirrahim Bapak May Cidayanto Bapak Dimintakan Bersaksi Berdasarkan Surat Perpunggulan Penunjukan Saksi Dari Orayan Yang Sudah Sampaikan Tadi Saya Ingin Bertanya Kepada Anda Apakah Memang Anda Ini Di Maaf Di Plot Sebedikan Lupa Atau Ada Orang Yang Lebih Pantas Untuk Bisa Memberikan Keterangan Sehubungan Dengan Apa Namanya Keterangan Keterangan Yang Diharapkan Dari Pihak Saudara Artinya Harusnya Bukan Saudara Tapi Koordinator Tidak 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 Memang Anda Anda Tadi Mengatakan Tugas Anda Ada Di Bagian K3 Lalu Lingkungan Hidup Konservasi Penguasaan Teknologi Satu lagi Pak Teknis Artinya Ini Sangat Strategis Takdis Dan Politis Sangat Banyak Tetapi Dari Dalam Persidangan Ini Kami Mendapatkan Jawaban Yang Mohon maaf Harus Sampaikan Agak Mengecewakan Jadi Saya Mengambil Ulasan Dari BAP Saudara Ujungnya Itu Anda Mengatakan Edy Mulyadi Dan Video Termasuk Informasi Yang Tidak Benar Dan Berlebihan Itu Yang Saya Baca Dari BAP Saudara Tolong Anda Sampaikan Alasan Saudara Mengatakan Demikian Pertama Istilah Kring Kring 1 Kring 2 Itu Saya Tidak Karena Yang Di Ketak Itu Wilayah Kinggi Pemerintahan Pemerintahan Sama Wilayah Pengembangan Apakah Kring Itu Masuk Itu Yang Dimasuk Saya Tidak Tau Karena Saya Pegangan Pada Ketak Terus Kedua Masalah Berlebihan Itu Di Koi Bekas Lebang Tambang Itu Kalau Saya Fokusnya Ke Wilayah Istri Pemerintahan Masih Belum Ada Kediatan Baik Jadi Hanya Karena Dua Alasan Itu Maka Anda Menyimpulkan Bahwa Edi Bulyadi Berpendapat Berlebihan Tidak Ada Kajian Lebih Lanjut Lebih Mendalam Untuk Bisa Meng-counter Apa Yang Sampaikan Oleh Saudara Edi Tersebut Anda Tidak Punya Data Itu Tidak Ada Seandainya Tadi Anda Mengatakan Peta IKN Yang Dikuarkan BPPD BPD Badan Perencana Pembangunan Daerah Provinsikal Tim Itu Memberikan Anda Setra Satris Setinal Tanggal 3 Maret 2020 Dan 28 Maret 2020 Dari Kawasan Ini Tidak Terdapat Indikasi Bukaan Tambang Atau Disebut Dengan Poit Bukan Bukan Bukaan Tambang Itu Bukaan Yang Hasil Penambangan Tidak Harus Poit Tapi Bisa Poit Yang Kedua Berdasarkan PP22 2021 Lampiran Sembilan Yang Berisi Daftar Limbah B3 Anda Pun Menyimpulkan Tidak Temukan Bukaan Tambang Atau Poit Yang Saya Dari Satu Di Antara Tadi Sebagai Jenis Limbah B3 Jadi Ini Adalah Dasar Anda Mengatakan Bahwa Edi Muliani Berlebihan Padahal Anda Tidak Punya Data Pendukung Lainnya Untuk Menyatakan Hal Tersebut Ya Mohon Dicatat Hal Ini Selanjutnya Karena Tugas Anda Adalah K3 Lingkungan Konservasi Saya Menghubungkan Suatu Data Kepada Anda Ini Banyak Loh Sumbernya Dan Sangat Apa Namanya Surat Percaya Karena Ada Surat Rekomendasi Emil Salim Kepada Gubernur Kalimantan Timur Balikpapan Sebagai Kawasan Konservasi Tahun 2019 Ada Surat Rekomendasi Wali Kota Balikpapan Kepada Gubernur Kalim Teluk Balikpapan Sebagai Kawasan Konservasi Saya Ambil Beberapa Saja 2017 Usulan Kualisi CSO Teluk Balikpapan Sebagai Kawasan Konservasi Saya Ingin Tanya Kepada Anda Karena Ini Adalah Gairah Anda Anda Pasti Seling Melakukan Semacam Pemantauan Dan Sebagainya Lokasi Dipilih IKN Adalah Milayah Strategis Dan Mendukung Kebutuhan Sumber Air Bagi Lima Milayah Sekaligus Betul Atau tidak 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 Lanjutkan Lagi Lima Wilayah Yang Dimaksud Itu Adalah Balikpapan Penajam Pasir Utara Kurta Ketanegara Wilayah Kesisir Kecamatan Samboja Kecamatan Muara Jawa Serta Kecamatan Loa Kulu Dan Kota Samaleda Khusususnya Di bagian Selatan Tidak 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 Kawasan IKN Yang Berada Persis Di antara Hutan Konservasi Taman Hutan Rakyat Bukit Soeharto Dan Hutan Lindung Sungai Wain Serta Hutan Lindung Manggar Akan Mengancam Keberlangsungan Ketersediaan Sumber Air Di Lima Wilayah Tidak 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 Selanjutnya Dalam Kondisi Normal Saja Kota Balikpapan Selingkari Dihadatkan Dengan Krisis Ketersediaan Air Bersih Dan Air Minum Setiap Tahun Balikpapan Mengalami Krisis Air Tidak Tidak Tau Walaupun Dalam Tata Ruang Wilayah Tentangkan 52% Mulai Kota Adalah Kawasan Lindung Tetap Sarja Warga Kalimantan Mengalami Persoal Krisis Air Tidak Tidak Terakhir Satu lagi Ini Ini Mending Ya Baik Kita mengungkapan Sebanyak Mungkin Data Bukan Hanya Menciptakan Krisis Air IKN Juga Berada Di Kawasan Ekosistem Mangruf Di Teluk Balikpapan Betul Tidak IKN Ya Itu Berada Di Kawasan Ekosistem Mangruf Di Teluk Balikpapan Betul Tidak 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 Kalau Nanti Anda Merujuk Anda Boleh Dapat Informasi Dari Saya Baik Terakhir Pertanyaan Apakah Anda Tahu Saat Ini Di MK Tengah Mengajukan Judicial Review Yaitu Bapak Azumar D. Azra Yang Merupakan Guru Bersa UPN Universitas Islam Negeri Sarif Daitua Tentang IKN Ini Salah Satunya Dia Mengatakan Bahwa Tidak Ada Suatu Katakan Keikutsertaan Masyarakat Di Dalam Rencana Pembangunan IKN Ini Sungguh Sungguh Pendawatan Rakyat Sudah Di Dihianati Pertanyaan Saya Tahu Enggak Tahu Enggak 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 Pertanyaan Saya Adakah Anda Dalam Kapasitas Anda Yang Banyak K3 Lingkungan Hidup Konservasi D. Segala Macem Di Ikut Sertakan Minimal Pendapat Tentang Pembangunan IKN Ini Setidaknya Dalam Apa Japatan Anda Tidak Terima Kasih Saudara Saksi Tolong Jangan Dijawab Tidak Tahu Ya Tanya saya Adalah Begini Dari Yang Anda Miliki Pengalaman Dan Yang Jangan Menjawab Tidak Tahu Tapi Tanyaan Saya Begini Dampak Lingkungan Apa Yang Diatibatkan Dari Lubang Lubang Tambang Dampak Tadi Sudah Ditanya Dampaknya Sudah Ditanya Sudah Ditanya Baik Kalau Sudah Terima kasih Sudah Ditanya Baik Terima 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 Sudah Perjalanan Saksi Jadi Perjalanan Terakhir Sebelum Ibu sebelah saya bertanya, sutra saksi mengatakan tidak ada lubang tambang di lokasi IKN. Pusat pemerintahan. Oh, di pusat pemerintahan. Kenapa di Kalimantan, sorry, di IKN. Pusat pemerintahan. Oke, oke, siap. Oke, saya ganti pertanyaannya kalau gitu. Sutra saksi mengatakan bahwa berdasarkan citra satelit tidak ada lubang tambang. Tapi citra selat itu dibuat Maret 2020. Waktu saudara dipiksa adalah tahun 2022. Dalam tempoh dua tahun, mungkin enggak ada lubang tambang baru yang dibuat? Jadi pertanyaannya ini, apakah, ya tadi 2020, apakah dari tahun 2020 sampai 2022? Tidak ada, tidak, 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 padahal sutra saksi mengatakan untuk wilayah Kalim saja, itu ada 300 lebih izin tambang. Apakah dalam dua tahun mereka yang pemerintah izin tambang tidak mengalih lagi? Ini berdasarkan peta yang saya kasih ya. Di lokasi tersebut, jadi di Kalimantan ini kan ada, eh ini pertambangan itu ada... Siap. Siap. Ini tadi kan seburunya data citra satelit sampai tahun 2022. Siap. Ini ini, ini, eh, no. Pandanya ini dikiswa, dan kemudian sepuluh dikasih keperiksaan sudah terakhir dari tahun 2022. Iya. Kalau sudah langsung, kalau sudah langsung, yang tahu dari data citra satelit berarti, terakhir tahun 2022. Iya. Ini yang ditangkan dari tahun 2022. Sampai sudah langsung diperiksa. Iya. Iya. Tidak. Tidak. Nah. Gue tahu. Maaf, maaf. Tidak. 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 Tidak ada izin yang beroperasi di wilayah inti IKN. Jawab dulu. Tidak. Tidak. Tidak ada. Tidak ada. Tidak ada izin yang mengajukan kegiatan di wilayah di luar? Iya, iya, iya. Tidak ada izin yang beroperasi, siap. Oke. Ya. Saudara mengatakan bolak-bolik tidak ada lokasi tambang di wilayah inti. Tapi tadi bolak-bolik dari awal mengatakan saya tidak ngerti ring 1, ring 2, inti. Tapi kenapa? Ketuh mengatakan tidak ada. Saudara mengatakan tidak ngerti, tidak tahu ada inti, ada ring 1, ring 2. Ini memang ceritanya. Kalau bisa terangkan yakin. Gini. Saya jelaskan. Dia di awal mengatakan tidak tahu kuasa sempurna. Ini kan kayaknya dia hanya tahu, inti, pusat pemerintahan. Dia juga tahu berapa lakukan kebaikan. Memadakan orang tidak ada. Apa yang tidak ada ruang. Kastil dan pangkalan akan bikin. Bikin tidak ingin. Jadi, dia tidak tetap di sisi. Dia tidak pernah lokasi. Dia tidak di wilayah di sisi. Ya kan? Dia begitu. Tidak tahu. Tidak tahu. Tidak tahu. Tadi saudara menjawab di penajam. Ada kawasan berubah. Ini mana yang betul jadi? Apakah penajam tidak lawak kawasan inti? Bukan. Bukan. Oke. Sementara. Makasih. Itu aja. Terima kasih. Ya, ya, ya. 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 Ya ya, ya. Ya, ya. Terima kasih.